Intro DEP nampaknya ini menjadi sindiran kepada seorang Jokowi begitu Ini siapa yang dimaksud Mika si hidung ya Pinocchio yang suka berbohong Jadi dalam apa namanya dalam momen ya dalam pameran butet ya ketika ada patung ya disitu begitu kan bukan patung sih sebenarnya Ada apa istilahnya gambar begitu kan ya semacam patung disitu sebagai budaya seni Mereka ada pria yang kurus ya hidung panjang ya mirip Pinocchio disitu ya mirip-mirip dengan mereka begitu ya Artinya apa artinya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan seorang Bumiga begitu kan ya Nampaknya ini menjadi kritikan yang sangat luar biasa Mereka seolah-olah mengkritik Jokowi begitu kan ya yang suka dianggap suka berbohong dan mirip Pinocchio disitu begitu kan Maka saya kira sampai hari ini ya sakit hati dari DEP itu terlalu dalam Karena ditikung ya oleh seorang Jokowi Nampaknya ya dianggap sebagai pengkhianatan yang sangat-sangat luar biasa Nampaknya banyak PDEP sekarang ini mulai kecewa disitu lantaran ya seorang apa namanya Seorang Jokowi seolah-olah mengkhianati dari ketua umum partai yaitu Ibu Megawati Ibu Megawati saja diperitili seperti itu apalagi nanti seorang Prabowo kan begitu logikanya begitu kan Artinya kalau kita melihat dengan hal ini bisa saja Apa namanya nuansa-nuansa yang dilakukan oleh seorang Jokowi setelah lengser bukan tidak mungkin akan diseren begitu kan Lihat saja yang saya katakan sebelumnya begitu bagaimana Cina ya untuk mengiruk nekel yang ada di Indonesia Tambang elegal dan semuanya itu sudah merajalela hari ini begitu ya Bahkan ya dulu disanjung sekarang dilepeh ya Emang produk PDEP selalu gagal dan menyengsengsarakan rakyat Wow 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 ini kritikan-kritikan dari netizen disitu Artinya separtai itu juga butuh begitu kan ya butuh kepentingan-kepentingan juga Saya kira kepemimpinan dari seorang Prabowo juga akan bisa ketar-ketir Jokowi juga bisa ketar-ketir setelah seorang PDEP mereka akan menjadi oposisi disitu begitu Nampaknya ya kita lihat saja realitasnya kan Karena sekarang masyarakat apa namanya PDEP mau digoda apapun Mau bertemu dengan Ibu Megawati pun begitu kan ya Mereka agak-agak menolak begitu untuk saat ini begitu Karena apa? Ya karena tidak sejalan ya Seolah-olah sakit hati luka dalam dari seorang PDEP itu masih terasa Karena bayangan-bayangan Jokowi itu masih ada di Prabowo disitu begitu kan Ini cuma beraninya gimmick Ayo angkat ya kalau berani ya PDEP perjuangan Kalian sudah dipecundangi ya dan dihinakan Tapi tidak kuasa melawan Apakah Jokowi sudah lebih hebat daripada Soeharto? Ini komentar dari netizen Sepertinya PDEP ini bukan banteng tapi kerbau ya Badan boleh besar ya tapi ini gimana katanya ya Harusnya itu yang bertanggung jawab ke rakyat telah membesarkan buaya Yang memangsa kerbau peliharaan dan merusak semua aturan Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan Artinya selama ini yang saya amati betul Strategi Jokowi disitu sejak awal Mereka kan apa namanya apa yang ia minta ke PDEP Selalu diberikan oleh PDEP Misal seperti menantunya Seperti anaknya mereka begitu kan Menjadi wali kota Solo Menjadi wali kota Midan ya Dan sekarang digadang-gadang menjadi salah satu Apa namanya calon sumut Gubernur sumut satu Gibran sudah jelas mereka menjadi wakil presiden Artinya PDEP ditikung disitu begitu kan Pura-pura datang ke PDEP Pura-pura ngemis Dengan muka dengan raut wajah yang kemudian Agak-agak mengerikan begitu kan ya Tapi nampaknya dibalik strategi PDEP Sudah ketahuan begitu kan oleh seorang Jokowi Dan pada akhirnya apa yang terjadi Yang terjadi ya Jokowi untuk memajukan Anaknya disitu begitu kan Di belakang seorang Jokowi ada lembaga-lembaga survei Mereka yang dimainkan Sehingga PDEP wadah waktu itu tidak berkutik Tapi Biarlah rakyat yang akan menentukan ini semua begitu Maka dengan adanya kritikan-kritikan seperti ini Yang dianggap apa namanya Si hidung Pinikiu ya Pinokio yang suka berbohong Itu menandakan tamparan keras kepada seorang Jokowi Saya kira penafsiran-penafsiran sih banyak sebenarnya ya ini Bahkan Hendrawan Supratikno ya seorang politikus sinur PDEP Kembali teringat pesan dari ketua umum PDEP Megawati Sukarno Putri Setelah melihat sebuah patung kurus Berhidung panjang di pameran seni karya Butet Kartajasa Pesan yang diingatkan Hendrawan adalah Mengenai pentingnya kader PDP untuk tidak berbohong Menurut Hendrawan patung dengan hidung panjang Ya secara umum Seringkali diasosiasikan dengan Pinokio Tokoh fiksi yang hidungnya memanjang ketika sedang berbaring Nah hal ini mengingatkan ya Hendrawan Pada pesan yang disampaikan Bu Mega kepada kader PDP dalam acara sekolah partai Meskipun patung tersebut dapat diasosiasikan dengan rich lighting Hendrawan hanya menekankan bahwa patung tersebut menarik perhatian pengunjung dengan keunikannya Megawati juga diketahui sempat mengamati patung-patung tersebut secara khusus Ketika berkunjung ke pameran seni di Galeri Nasional Indonesia Artinya wah ini nampaknya mirip dengan Jokowi ya Artinya patung itu begitu kan ya Artinya wah ini mirip-mirip siapa begitu Yang menjadi tamparan keras ini mirip siapa ya Kira-kira sinisnya begitu lah begitu kan ya Maka orang ya masyarakat Indonesia hari ini Menandakan dengan adanya seperti itu Melihat wah ini apa namanya Mengkritik atau menyedir seorang Jokowi atau bagaimana begitu Tapi yang jelas adalah ketika kita melihat secara seksama begitu kan ya Ya menandakan Pinocchio tersebut ya Yang dianggap suka berbohong dan sebagainya begitu kan Maka dengan perkataan dari kader PDP sendiri Bahwa jangan menjadi kader PDP janganlah berbohong ya Patung tersebut menampilkan sosok lelaki dengan postur kurus ya Hidung panjang dan wajah berwarna emas Di belakang patung tersebut Tulisan besar ya milik gendong lali Dengan warna kucing berwarna hitam Yang dinominasi oleh warna merah dan putih Bahkan mereka mengatakan meskipun Megawati sempat berhenti di depan patung tersebut Dan berbisik dengan buten Sisi percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain Namun patung tersebut berhasil menarik perhatian banyak pengunjung Dengan keunikan makna yang terkandung di dalamnya Maknanya apa begitu kan Ya kita lihat saja maknanya seperti apa begitu kan Menandakan bahwa modusia pribadi ya sah-sah aja Ya sebagai seorang seneman Seorang punya karya yang sangat luar biasa Patut kita hargai begitu kan Tapi satu sisi ini menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi Seolah-olah menyindir mereka Karena tubuhnya mereka kurus ya Hidungnya panjang Seolah-olah menandakan wah siapa yang berbohong Dan siapa yang kemudian Apa namanya Cawi-cawi terus begitu kan Inilah yang kemudian kritikan secara halus begitu Mungkin ya dengan yang lain pasti Ada nantinya begitu kan Ya karya-karya yang kemudian Seolah-olah ada karya Patung yang kemudian dianggap Apa namanya Menarasikan seorang Berbohong Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like